Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kan ini sobat sehat ya Raffam Selamat pagi Saya lagi ada di ST Orchid Ini lagi ada kegiatan Comforting Ini dari anggrek Dendrobium Keluar dari botol ya mbak ya Dari botol Banyak juga nih Medianya sabut kelapa Satu-satu Ditaruh di Marai ini ya Ini Akarnya sampai Ditaruh di dalam itu ya mbak ya Terus dikecah makan Sampai dulu Nanti Sebelah Setelah Mandi Siap-siap Habis sholat Tuh Habis tulang Setelah bisa Satu-satu Akarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah bikin meja Berapa tahun Botol itu sekitar Satu tahun Kalau kutur jaringan Tapi kalau silangan itu cukup 10 bulan Oh 10 bulan Sudah siap di komfort Oh Maksudnya silangan itu Pak Ji? Perbaduan dari sel betina dan berjantan Jadi mencari varitas baru Oh varitas baru Tujuhannya Tapi kalau kutur jaringan Memperbanyak Tanaman yang sudah unggul Dikatakan contohnya Kita mungkin silangan yang Seleksi Cari yang terbaik Yang unggul Baik bunganya Pegetatifnya Semua dikatakan unggul Baru diperbanyak kutur jaringan Oh kutur jaringan Ya Nah yang nanti sagam Tapi kalau silangan Bermacam-macam Cara penyilangannya itu gimana itu Pak Ji? Ah dari sel betina Satu setiapan yang sudah Nanti subur Jadi kalau kami mempunyai kriteria Sel betina itu setelah mekar Paling 5 hari Oke Sel betina Nah kemudian sebagai pejantan Itu kuning tua kirinya Oh Nah kemudian nanti di Bikin apa nih Malu warna apa Nah bukan asal tanaman Sementang-mentang sudah Sebagai pejantan kuning Tapi di silangan Gak begitu Tapi dicari Nanti dominan kemana Oke Nah mau cari warna apa Nanti yang penting itu Jadi yang sedang di kompoting ini Ini silangan ya Pak Ji? Silangan Dia Ini dibotol juga ya Pak Ji? Dibotol Kalau ini 10 bulan cuman Dibotol Oh 10 bulan dibotol Mbak Izin ya Pak ya Pengen pinjem sebentar aja Nah ini yang sedang dikerjakan Kompoting ini ya Pak Ji Iya betul Jadi saya pikir Ini tadi dibotol itu Dari kultur jaringan Bukan ya Pak Ji ya? Ini silangan Silangan ya? Ada juga kultur jaringan Belum di tanam ini ada Nah kalau kultur jaringan itu Di dalam botol juga Pak Ji? Iya dalam botol juga Oh dalam botol juga Jadi yang di dalam botol itu Bukan cuma kultur jaringan Tapi silangan juga ya? Ini dalam satu botol itu satu jenis? Satu jenis Betul Oh jadi dalam satu botol itu nanti dia akan dan pasti sama bunganya ya Pak? Kalau silangan bermacam-macam Oh ya? Iya Oke Mungkin bisa kembali ibunya Kembali ya papaknya atau nenek moyangnya Jadi bisa macam-macam kalau bisa Salam satu botol itu? Iya Bisa lima macam bisa lebih Oke Tapi kalau kultur jaringan Kalau putih ya putih Oh putih ya putih Kalau hijau-hijau Kalau kultur jaringan itu Karena banyak selnya Oke Makin menarik ya Sobat Anggrek Sobat Tani Kita ada di ST Orchid Ini Pak Haji Wagiman Owner dari ST Orchid Yang legend Ternyata sangat legend di dunia peranggrekan Jadi cocok banget buat Yang mau belajar anggrek Pemula belajar anggrek Bisa datang ke ST Orchid Nanti ada Kita belajar bikin pelatihan dengan Pak Haji disini Ini saya sangat tertarik Ternyata ada kegiatan seperti ini hari ini Kompoting Jadi Ini tadi banyak Pak Haji 10 Eh berapa? Berapa botol Pak? 27 botol 27 botol Jadi satu tray ini isinya 100 Satu tray itu 100 ya Kira-kira nanti Tiga botol sudah penuh Tiga botol sudah penuh Satu tray Satu tray Mungkin bisa lebih Mungkin bisa lebih Bisa 40 Bisa lebih Oh Kalau wargan anggrek Itu ya Kalau sudah gede Tapi pada saat nanam Emang diisi sekitar 30-35 Oh saat nanam Istilahnya itu? Iya nanam Oh memasukkan yang Kalau bahasanya di pertanyaan di lab itu tramplating Oh tramplating Oh tramplating Oke Memindahkan Menanam bibit Menanam bibit di dalam botol itu 35 Tapi nanti akan hasilnya itu? Bisa lebih Oh bisa lebih Ada yang mau keluar ada juga Oke Tapi ada yang keluar anakannya Nanti bisa Pak Aji Ikut belajar tahu tramplating itu? Kalau di lab khusus di lab itu khusus Khusus Tapi kalau di bisa Ya di lab bisa Mau class di lab atau belajar di lab bisa Oh itu sudah materi Materi advance lah ya Pak Aji Iya di kebun khusus Oh berbeda ya Bapun itu nanti dari mengeluarkan bibit di dalam botol Baik Kemudian nanti nanti Istilahnya kompot ya Baik Kemudian nanti single pot Hmm Nanti repotting Masya Allah Nanti perbanyakan yang lainnya Ada split, ada keki Masya Allah itu dah Ada yang mau hilang Oh Di jari semua Wah baik Gimana cara mencari bibit Jadi cara menghilang Gimana cara mengkeki Oh Banyak dengan keki atau splitting bisa itu nanti ya Pak Haji jadi matanya cukup banyak termasuk perawatan perawatan ya nanti kita bikin di video selanjutnya dan yang mau belajar kita bikin pelatihan kita atur waktu dengan Pak Haji di ST Orchid di Meruyung Limu, Kota Depok tonton terus video-videonya nanti kita bikin video selanjutnya, kita belajar lagi saya ngeliat di ini dulu ya, mbak-mbaknya lagi bikin ya Pak Haji ayo silahkan ini yang tadi dari 27 botol jadinya sebanyak ini 10 bulan ya Pak Haji setelah ditanam tadi ya istilahnya nah ini media tanamnya sabut kelapa sabut kelapa yang sudah di steril nah itu juga nanti bisa jadi materi untuk pelatihan disini ya sobat tanam nanti ada perawatan khusus tuh ada perawatan khusus tuh mbaknya lagi kerja ini teman-teman dari Saintec huin syarif hidayatullah ya mbak ya lagi praktek kerja lapangan oke sobatan nih sobat sehat ya Rafal kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh